Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Sensor posisi, saklar throttle position, TPS, cek rusakan sirkuit apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. TPS, throttle position sensor, adalah potensiometer yang dipasang ke badan throttle. Ini mendeteksi sudut bilah throttle. Saat bilah throttle bergerak, TPS mengirim sinyal ke PCM, modul kontrol powertrain. Biasanya sensor 3 kawat, referensi 5V dari PCM ke TPS, ground dari PCM ke TPS, dan sinyal kembali dari TPS ke PCM. TPS mengirim informasi posisi throttle kembali ke PCM pada kabel sinyal ini. Ketika throttle ditutup sinyalnya mendekati 0,45V, pada WOT, wide open throttle, tegangan sinyal TPS akan mendekati 5V penuh. Ketika PCM melihat tegangan di luar kisaran operasi normal, P0225 akan diatur. C mengacu pada sirkuit, sensor, atau area tertentu dari sirkuit tertentu. Catatan, PCM tahu bahwa setiap perubahan besar dalam posisi throttle berarti perubahan koresponding dalam tekanan manifold, MAP. Pada beberapa model, PCM akan memantau operasi MAP dan TPS untuk perbandingan. Berarti bahwa jika PCM melihat perubahan persentase besar dalam posisi throttle, ia mengharapkan untuk melihat perubahan koresponding dalam tekanan berlipat ganda dan sebaliknya. Jika tidak melihat perubahan komparatif ini, P0225 dapat diatur. Ini tidak berlaku untuk semua model. Gejala-gejala potensial meliputi, MIL, malfunction indicator lamp, iluminasi memuaskan saat idle atau pada kecepatan jalan raya kualitas idle yang buruk mungkin tidak akan menganggur kemungkinan mulai dan warung penyebab potensial kode P0225 meliputi, menempelkan throttle spring kembali peta atau konektor TPS korosi-korosi misrouted harness yang menyebabkan gesekan TPS buruk. PCM buruk solusi yang mungkin. Jika Anda memiliki akses ke alat pindai, dengan KOEO, kunci hidup mesin mati, amati tegangan TPS. Dengan throttle tertutup, tegangan harus sekitar 0,45V. Ini harus secara bertahap menyapu ke atas hingga sekitar 4,5-5V saat Anda menekan throttle. Kadang-kadang hanya ruang lingkup yang dapat menangkap kesalahan intermittent pada sinyal TPS. Jika Anda melihat ada kesalahan pada tegangan sapuan TPS, ganti TPS. Catatan, beberapa sensor TPS memerlukan penyesuaian halus. Jika Anda tidak nyaman menggunakan DVOM, digital voltometer, untuk menyesuaikan TPS baru, maka yang terbaik adalah membawa kendaraan ke toko. Jika voltase tidak 0,45V plus atau 3V atau lebih dengan throttle ditutup atau jika pembacaan macet maka cabut konektor TPS. Dengan KOEO periksa tegangan referensi 5V yang ada pada konektor dan ground yang baik. Anda dapat memeriksa kelanjutan rangkaian sinyal dengan melompati kabel yang menyatu antara sirkuit pembumian konektor TPS dan sirkuit sinyal. Jika pembacaan TPS pada alat pindai sekarang membaca 0, maka ganti TPS. Namun jika itu tidak mengubah pembacaan menjadi 0, maka periksa untuk membuka atau kekurangan pada kabel sinyal dan jika tidak ada yang ditemukan, curiga PCM buruk. Jika memanipulasi kabel WPS TPS menyebabkan perubahan idle, maka mencurigai TPS buruk.